Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu sistem peredaran darah manusia yang mana kami beranggota 3 orang yang pertama saya Cici Anugra dengan NIM 2103-107 dan yang kedua Mutia Iza dengan NIM 2103-1143 dan yang terakhir Sri Jayanti SW dengan 2103-1037 dan yang terhormat Bapak dosen yogika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi fisiologi manusia Baik, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Mutia Iza kepada Mutia Iza dipersilahkan Baik, terima kasih kepada moderator Saya akan membacakan materi pertama yaitu penyertian sistem peredaran darah pada manusia Sistem peredaran darah atau sistem kardifaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel Sistem ini juga membantu stabilisasi tubuh dan pihak tubuh Bagian dari hemiostatis Hemiostatis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh Pada sistem peredaran darah terjadi dua hal Yang pertama yaitu darah mengangkut oksigen dari perparu ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan respirasi Yang kedua yaitu yang diangkut adalah nutrisi hari yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari seluruh pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka diproses atau disimpan Lanjut, manda Harus penukulasi Banyak kali Ini harus penukulasi Gak ada lagi yang tertinggal ini Apa lagi yang mau dibuat Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk sel-sel tubuh Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri Berdasarkan jalur dan zat di bawahnya sistem peredaran darah dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian balik bilik kiri vertikal kiri akan masuk ke aorta dan arteri selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh dari kapiler seluruh tubuh ke venula dilanjutkan ke vena dan vena kafa dan di akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi serambi kanan antrium dexter sirkulasinya adalah jantung bilik kiri aorta arteri kapiler atau seluruh tubuh vena jantung serambi kanan sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida proses peredaran darah peredaran darahnya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan vertikal dexter keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru pada paru-paru bagian alveolus terjadi petukaran oksigen dan karbon dioksida dari paru-paru darah kembali menuju vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri sirkulasinya adalah jantung bilik kanan arteri pulmonalis paru-paru paru-paru vena pulmonalis jantung atau serambi kiri sistem peredaran darah kecil jantung bilik kanan pembulu pembulu nadi paru-paru menuju paru-paru menuju pembulu balik paru-paru jantung atau serambi kiri secara singkat jantung paru-paru jantung sistem peredaran darah besar jantung bilik kiri air 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 pembulu nadi pembulu kapiler pembulu balik atas dan pembulu balik bawah jantung atau serambi kanan secara singkatnya yaitu jantung seluruh tubuh jantung organ sistem peredaran darah pada manusia dan fungsinya jantung merupakan organ vital sistem peredaran darah fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompah darah ke seluruh tubuh jantung bekerja sama dengan pembulu darah dalam proses sirkulasi pembulu darah memiliki peran mengedarkan darah dari dari dan ke jantung darah juga merupakan komponen inti dalam proses ini darah mengandung oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan pada setiap sel-sel tubuh selain organ-organ tersebut ada organ tambahan lainnya yakni paru-paru paru-paru tak hanya berperan dalam proses respirasi pada sistem bersirkulasi paru-paru bertugas menukar menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup saat proses penapasan saat proses penapasan berlangtung atau dengan kata lain paru-paru berfungsi sebagai menyuruh penyukai oksigen ke dalam darah organ sistem pada darah-darah yang pertama yaitu jantung jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memempa darah ke seluruh tubuh jantung terletak di bagian kiri rongga dada tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada ukuran jantung orang lewasa kira-kira sebesar kepalan tangan di dalam jantung terdapat empat ruangan yang terbagi menjadi dua bilik yaitu ventrical dan dua serambi yaitu antrium serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih dan kaya oksigen sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor empat ruangan di dalam jantung juga dilengkapi empat katup yang berfungsi untuk mencegah terjadikan kehadiran terjadinya aliran balik darah saat dipompa yang kedua yaitu darah darah adalah media transportasi yang berfungsi untuk mengangkut dan mengantarkan hampir semua zat yang ada di dalam tubuh darah mengangkut hormon nutrisi oksigen antibody dan hal-hal penting lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh darah juga menjaga hemiostasis atau keseimbangan nutrisi hasil metabolisme dan gas darah terjadi dari beberapa komponen yaitu sel darah merah sel darah putih rambocit dan plasma yang ketiga yang ketiga yaitu pembuluh darah pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya tipe pembuluh darah yang pertama yaitu arteri fungsinya yaitu pembuluh ini membawa darah yang kayak oksigen dari jantung ke semua jaringan tubuh mereka bercabang menjadi arteri yang semakin kecil saat mereka membawa darah lebih jauh ke jantung dan ke organ strukturnya yaitu dinding tebal atau menahan tekanan darah yang kedua yaitu vena fungsinya yaitu pembuluh ini membawa darah yang tereduk tereduk sigenasi kembali ke jantung untuk dialirkan ke paru-paru untuk menerima oksigen vena menjadi lebih besar saat mereka semakin dekat ke hati vena vena kafa superior adalah vena besar yang membawa darah dari kepala dan lengan ke jantung dan vena kafa inferior membawa darah dari perut dan kaki ke jantung strukturnya yaitu dinding tipis banyak terdapat katup banyak terdapat katup mencegah darah kembali yang ketiga yaitu kapiler fungsinya yaitu pembuluh darah kecil ini menghubungkan arteri dan vena dindingnya tipis tipisnya memungkinkan oksigen nutrisi karbon dioksida dan limbah lainnya masuk ke dalam masuk ke dan dari sel strukturnya ukuran kecil mikroskopis tersusun dari satu lapisan endotelium yang keempat yaitu paru-paru paru-paru adalah satu organ vital dalam tubuh manusia tepatnya merupakan organ respirasi atau pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi atau peredaran darah fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah jika paru-paru terganggu fungsinya maka kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan paru-paru merupakan organ yang jumlahnya sepasang panan dan kiri namun masing-masing punya ciri yang berbeda satu-satunya adalah soal bobot atau berat paru-paru kiri orang dewasa umumnya memiliki berat sekitar 325 sampai 550 gram sedangkan bagian kanan memiliki berat sekitar 375 sampai 600 gram contoh lainnya paru-paru kanan memiliki 3 bagian atau lobus sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 bagian saja fungsi sistem skeleton diantaranya sistem perdera darah kecil jantung milik kanan pembuluh nadi paru-paru paru-paru pembuluh bilik paru-paru jantung atau serambi kiri secara singkat jantung paru-paru jantung sistem perdera darah besar jantung bilik kiri aorta pembuluh nadi pembuluh kapilar pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah jantung serambi kanan secara singkatnya jantung seluruh tubuh jantung mekanisme sistem perdera darah pada manusia yang pertama yaitu sirkulasi sirkulasi sistemik sirkulasi sistemik adalah sistem perderaan darah manusia yang mencakup seluruh tubuh dan berlangsung saat darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung darah bersih yang kaya oksigen ini mengalir menuju jantung setelah melepas karbon di oksida di paru-paru setelah berada di serambi kiri darah akan diteruskan ke bilik kiri jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta darah yang mengalir melalui aorta akan akan terus mengalir hingga bagan paling ujung di seluruh tubuh setelahnya darah akan kembali ke serambi kanan untuk mengalami proses pembersihan darah yang yang kedua yaitu yang kedua yaitu sirkulasi pulmonal sirkulasi pulmonal disebut juga sirkulasi baru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya peredaran darah manusia dalam siklus ini berlangsung pada darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena kafa darah kemudian akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung kemudian dialirkan ke perparu melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen darah bersih yang kayak oksigen ini akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang ketiga yaitu sirkulasi koroner jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi untuk bisa berfungsi dengan baik nutrisi untuk jantung ini dialirkan oleh darah ke otot jantung melalui pembuluh arteri koroner sekian pemaparan materi saya saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih kita ucapkan kepada saudara materi selanjutnya akan yaitu keuntian dan fungsi sistem limfatik pada manusia sistem limfatik adalah jaringan pembuluh dan organ yang bekerjasama untuk memindahkan kelebihan cairan balik ke peradaran darah ada sekitar 600 kelenjar getah bening dalam anatomi tubuh manusia kelenjar bisa membengkak sebagai respon terhadap infeksi karena penumpukan cairan getah bening bakteri atau organisme lainnya limfatik atau getah bening memumpulkan cairan zat cicah dan zat lainnya pada jaringan tubuh di luar aliran darah kelenjar getah bening menyaring bakteri virus dan zat dikembalikan di dalam peradaran darah fungsi sistem limfatik ada tiga fungsi utama sistem limfatik yaitu menjaga kesembang cairan membentuk sistem kekebalan tubuh hingga menyerap lemak dan nutrisi dalam sistem percernaan penjelasannya yang lebih komplit yaitu yang pertama mengatur kesembang cairan tubuh sistem ini mengumpulkan cairan dalam jaringan tubuh mengembalikan kelebihan cairan dalam protein ke dalam pembuluh darah ada sekitar 90% cairan plasma yang melalir ke jaringan tubuh kemudian 10% sisanya dikembalikan oleh sistem limfatik setiap harinya kemungkinan 2-3 liter cairan kembali ke pembuluh darah cairan ini termasuk protein terlalu besar untuk dibawa pembuluh darah ketika fungsi sistem ini tidak berjalan dengan baik bisa berakibat fatal pasalnya jaringan tubuh bisa menurun dan tekanan darah akan meningkat yang kedua yaitu menyerap lemak dari sistem pencernaan fungsi sistem limfatik berikutnya adalah menyerap sebagian lemak makanan dan protein yang usus untuk dibawa kembali ke leheran darah sebagian besar lemak yang terserap dari selam pencernaan akan diambil pada bagian membran khusus kecil lalu sistem limfatik akan mengadaptasinya yang ketiga melindungi tubuh dari zat asing sistem limfatik juga menjadi bagian dari sistem kekebalan tubuh caranya menghasilkan dan melepaskan sel darah putih beserta sel kekebalan tubuh lainnya tugasnya akan membantu dan menghancurkan zat asing seperti bakteri virus parasit dan juga jamur yang mungkin saja masuk ke dalam tubuh organ penyusun sistem limfatik dan fungsinya yang pertama yaitu getah bening getah bening atau cairan limfatik atau cairan ekstra mengalir dari sel dan jaringan akan tetapi tidak terserap kembali ke dalam kapilar cairan ini berfungsi untuk mengangkut sel darah putih limfosit yang bekerja melawan infeksi yang kedua kelanjar getah bening kelanjar getah bening atau limnot adalah kelanjar yang memantau dan membersihkan getah bening saat menyaringnya kelanjar ini menyaring sel-sel rusak serta sel kanker beberapa lokasi kelanjar getah bening ialah area ketia selangkang dan juga leher kelanjar ini terhubung dengan area lainnya melalui pembuluh limfatik yang ketiga pembuluh limfatik jaringan kapilar dan jaringan tabung besar yang berada di seluruh tubuh organ limfatik ini berperan mengangkut getah bening dari jaringan ada pula serangkaian katum untuk menjaga agar cairan tetap bergerak satu arah yang keempat limpa limpa adalah organ terbesar dalam sistem limfatik berada di sisi kiri bawah tulang rusuk atau rips berada di atas perut fungsinya untuk menyaring dan menyimpan darah selain itu limpa juga berfungsi menghasilkan sel darah untuk melawan infeksi atau penyakit lainnya yang kelima timus kelanjar timus sebagai bagian dari organ sistem limfatik dan kelanjar endokrin letaknya berada di belakang tulang dada fungsinya mematangkan jenis sel darah putih tertentu sehingga melawan organisme asing kelanjar timus mulai mengembangkan sistem kekebalan tubuh dari sebelum lahir hingga masa perkembangan anak yang keenam sum-sum tulang belakang jaringan lunak yang kenyal letaknya berada di tengah tulang tertentu sebagai contoh tulang pinggul tulang dada sebenarnya sum-sum tulang bukanlah jaringan limfatik akan tetapi dianggap menjadi bagian sistem limfatik karena disini limfosit sel B dari sistem kekebalan tubuh menjadi matang yang terakhir yaitu tonsil bagian dari organ sistem limfatik yang berkurang kecil dan terletak di belakang tenggorokan sebagai salah satu pertahanan tubuh fungsi tonsil yang utama adalah membarangi infeksi ini karena tonsil masyarakat saudara putih antibody serta mampu menyari virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh organ ini berfungsi mencegah masuknya benda asli yang mungkin terhirup ataupun tertelan sebelum masuk ke dalam paru-paru baik materi selanjutnya akan dihilaskan oleh saudara Sri Jayanti kepada Sri Jayanti diperhilahkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan tentang mekanisme sistem limfatik pada manusia sistem limfatik atau limfatik adalah sistem getah bening membawa cairan dan protein yang hilang kembali ke darah cairan memasuki sistem ini dengan cara berdipusi ke dalam kapilar limfa kecil yang terjalin diantara kapilar-kapilar sistem kardiofaskular apabila sudah berada dalam sistem limfatik cairan itu disebut limfa atau geta bening komposisinya kira-kira sama dengan komposisi cairan interstisial sistem limfatik mengalirkan isinya ke dalam sistem sirkulasi di dekat persambungan vena kapa dengan atrium kanan pembulu limfa seperti vena mempunyai katup yang mencegah aliran balik cairan menuju kapilar kontraksi ritmik atau berirama dinding pembulu tersebut membantu mengalirkan cairan ke dalam kapilar rimpatik seperti vena pembulu limfa juga sangat bergantung pada pergerakan otot rangka untuk memeras cairan ke arah jantung di sepanjang pembulu limfa terdapat organ yang disebut nodus atau simpul limfa atau limpanut atau nodus geta bening yang menyaring limfa di dalam nodus limfa terdapat jaringan ikat yang berbentuk seperti sarang lebah dengan ruang-ruang yang penuh dengan sel darah putih sel-sel darah putih tersebut berfungsi untuk menyerang virus dan bakteri next ada pun gangguan pada sistem limfatik yang pertama ada infeksi yaitu infeksi yang diakibatkan oleh virus bakteri jamur dan parasit yang dapat memicu perlawanan dari sistem kekebalan tubuh termasuk kelenjar getah bening kondisi ini bisa menyebabkan peradangan kelenjar getah bening atau limfa denitis yang kedua ada kanker atau limfoma yaitu merupakan kanker kelenjar getah bening yang terjadi ketika sel limfosi tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali kanker dan sistem limfatik bisa membuat sel-sel limfosi tidak berfungsi dengan baik dan mengganggu kelancaran aliran cairan getah bening pada pembuluh dan kelenjar limfatik yang ketiga ada penyumbatan yaitu sistem limfatik dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan akibat penumpukan cairan getah bening atau limfatema kondisi ini dapat disebabkan oleh terbentuknya jaringan parut pada pembuluh getah bening yang rusak misalnya karena cedera radioterapi atau operasi pengangkatan sel darah merah dan trombosit serta kerusakan sel darah putih atau neutrophil baiklah saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kami ucapkan kepada saudara Sri JNT baik dengan berakhirnya pembacaan materi yang terakhir maka kita akan membuka sesi pertanya sesi kritik dan saran yaitu kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran atas presentasi dan juga PPT kami dipersilahkan baik kepada saudara Mesine itu baik kita lanjutkan diskusi kita tersebut baik kepada saudari Nesi Naitul silahkan memberikan kritik dan sarannya pada Mesi dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Mesi Naitul dengan 21031078 izin memberikan kritik kepada kelompok penyaji yang pertama untuk PPT yang menurut Mesi itu terlalu panjang alangkah lebih baik PPT memang poin-poinnya saja bukan semuanya ditulis di sana misalnya pada pengertian proses peredaran darah di sana kan sudah ada tulisannya itu juga ada alur tentang peredaran darah nya kan alangkah lebih baik cuma alur peredaran darah itu kelompok penyaji membaca itu menjelaskan itu bukan hanya membaca semua PPT nya baik sekian kritik dari saya saya kembalikan kepada komputer terima kasih baik terima kasih kritikan dari Mesi itu maka kami akan memperbaiki PPT kami untuk kedepannya biar tidak seperti makalah baik 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 apakah baik apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan kritik dan sarannya lagi baik baik kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran dipersilahkan baik jika tidak ada kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi dipersilahkan izin menambahkan materi moderator oke silahkan saudara margia baik terima kasih atas kesempatannya disini saya akan menambahkan materi mengenai bagian-bagian organ jantung yang pertama itu ada aorta aorta atau arteri terbesar pada tubuh manusia posisi aorta berada di bagian atas organ jantung fungsinya sendiri untuk membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri ke seluruh tubuh manusia selanjutnya ada vena carval superior bagian ini dari organ jantung adalah vena carval superior atau biasa disebut vena kava vena berukuran besar ini terletak di bagian atas jantung fungsinya sendiri untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung selanjutnya ada arteri pulmonalis arteri pulmonalis bertugas untuk mengangkut darah yang asalnya dari jantung untuk menuju ke paru-paru fungsi dari bagian ini adalah menggantikan kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen selanjutnya yaitu katup aorta vertikal kiri ventricle kiri dan aorta dipisahkan oleh katup yang disebut dengan katup aorta perubahan tekanan darah di kedua sisi katup itu bisa menyebabkan katup terbuka dan tertutup fungsi dari katup aorta sendiri untuk menjaga darah mengalir sesuai arahnya selanjutnya ada atrium atau serandi atrium merupakan bentuk jama arteri yang artinya sama dengan serandi terdapat dua atrium yaitu atrium kiri dan juga serandi kiri dan atrium kanan atau serandi kanan atrium berada di dua ruangan teratas pada empat ruang utama organ jantung atrium kiri berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari paru-paru dan mengandung oksigen kemudian membawanya pada ventricle kiri sementara itu fungsi atrium kanan ialah menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh serta mengandung karbon dioksida dan membawanya ke ventricle kanan selanjutnya ada vena pulmonalis vena pulmonalis bagian lainnya adalah vena pulmonalis jenis membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari paru-paru menuju ke jantung di bagian antrium kiri fungsi dari vena pulmonalis ialah membawa darah yang mengandung oksigen kembali lagi ke jantung selanjutnya darah akan diedarkan ke seluruh tubuh manusia selanjutnya itu ada kutub tricuspidalis kutub tricuspidalis atau kutub tricuspid terdiri dari tiga daun katup katup ini bisa terbuka dan menutup kembali fungsinya sendiri untuk memisahkan atrium kanan dengan ventricle kanan gunanya membantu mengalirkan darah yang mengandung sedikit oksigen dari antrium kanan menuju ke ventricle kanan selanjutnya itu ada katup mitral katup mitral merupakan katup yang memisahkan atrium kiri dengan ventricle kiri organ ini bisa terbuka ketika darah mengandung banyak oksigen pada antrium kiri dan akan mengalir menuju ventricle kiri fungsi dari katup mitral untuk mencegah darah yang telah ada di ventricle kiri menjadi kembali pada antrium kiri selanjutnya itu ada bilik ventricle merupakan ventricle atau bilik ventricle merupakan dua ruang kosong dari keempat ruang urangan pada bagian organ jantung biasanya ventricle disebut sebagai bilik bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh sementara itu bilik kanan akan menerima darah dari serambi kanan dan membawanya menuju ke paru-paru selanjutnya ada vena calva inferior vena calva inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke antrium bagian kanan jantung selanjutnya ada katup antrioventricular kutup antrioventricular merupakan kutup yang posisinya berada di antara bilik dan serambi kutup ini berfungsi membuat darah akan bisa mengelir dari serambi menuju bilik selanjutnya yang terakhir yaitu ada dinding jantung dinding jantung menjadi bagian terluar dari melapisi jantung myocardium bagian tengah dan epikandrium bagian terluar bagian ini berfungsi membuat jantung berdetak dan mencegah agar jantung tidak bocor baik sekian penambahan materi dari saya kepada moderator saya perselakan baik terima kasih penambahan materinya dari saudara merdia baik sebaiknya saudara merdia menuliskan tambahan materinya di grup baik kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi dipersilahkan baik jika tidak ada maka sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan izin bertanya moderator baik baik kepada Amanda Yal Sustri dipersilahkan baik terima kasih moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya pada kumpul penyaji yaitu apa dampak yang akan terjadi pada organ perdaan darah manusia apabila kita terlalu banyak mengonsumsi makanan berlema dan apa saja faktor yang dapat menganggu organ perdaan darah manusia sekian pertanyaan dari saya terima kasih baik terima kasih pertanyaannya dari saudara Amanda baik jangan lupa menuliskan pertanyaan yang diajukan di grup baik selanjutnya kepada Ami dipersilahkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator disini saya izin beritanya kepada kelompok penyaji bagaimanakah gejala-gejala gangguan kesehatan pada sistem perdaan darah manusia dan bagaimanakah cara mengatasi gangguan-gangguan tersebut terima kasih oke terima kasih pertanyaannya dari saudara Ami selanjutnya dari saudara Mardiah kepada Mardiah disilahkan terima kasih terima kasih atas kesempatan yang telah moderator berikan jadi pertanyaannya protein plasma darah memiliki tiga bagian utama sebutkan dan jelaskan tiga bagian utama dari protein plasma darah terima kasih baik untuk sesi pertama kami akan membuka tiga pertanyaan baik kepada teman-teman yang bertanya tadi silahkan menuliskan pertanyaan kembali dan berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman terima kasih 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 izin menjawab pertanyaan Amanda moderator baik silahkan saudara mutiaiza menjawab pertanyaan Amanda Yalsusri baik saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda yaitu pertanyaannya apa dampak yang akan terjadi pada organ perderaan darah manusia apabila kita terlalu banyak mengutumsi makanan berlemak dan apa saja faktor yang dapat mengganggu organ perderaan darah manusia terima kasih maka 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 dapat meningkatkan tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL di dalam tubuh kondisi ini adalah awal mula terjadinya penyakit jantung dan stroke akan menyebabkan penyakit seperti kerusakan dinding arteri stroke kerusakan jantung atau penyakit jantung faktor yang dapat beberapa kondisi atau penyakit yang bisa jadi penyebab gangguan perderaan darah yaitu yang pertama faktor kegemukan kadar kolesterol tinggi tekanan darah tinggi penyakit diabetes parises kemuluh darah pengumpulan darah hanya itu yang dapat saya jawab saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih jawabannya kepada saudara saudari mutia izah kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dipersilahkan izin menambahkan jawaban baik silahkan saudari muliani baik terima kasih kepada moderator atas kesempatannya fakta menyebutkan bahwa 70% bagian otak terbuat dari lemak meski demikian hal itu tidak berarti bahwa kesehatan otak bisa meningkat berkali-kali lipat dengan banyak konsumsi makanan lemak mohon maaf konsumsi makanan berlemak mohon maaf konsumsi makanan berlemak secara berlebihan dapat mengganggu fungsi dan kesehatan otak secara keseluruhan konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan dua studi menunjukkan bahwa peningkatan berat badan peningkatan berat badan akibat konsumsi makanan berlemak dapat merusak sel-sel otak sehingga akan mempengaruhi fungsi kognitif seseorang studi tersebut dijelaskan bahwa konsumsi makanan berlemak dalam jumlah besar akan merusak sinap-sinap di dalam otak terutama di daerah hipokampus hal ini berakibat pada terjadinya penurunan dan keingat dan kemampuan belajar studi tersebut juga mengatakan bahwa kadar lemak berlebih di dalam tubuh bisa menyebabkan peradangan kronis di bagian mikroglia otak mikroglia otak itu sendiri berfungsi melindungi otak dari kerusakan dengan kata lain kadar lemak yang tinggi akan mengakibatkan fungsi mikroglia terganggu atau berhenti sama sekali lebih buruknya mikroglia bahkan akan melahap komponen sinaps di otak sehingga dapat menyebabkan penurunan kemampuan fungsi otak serangkaian proses di atas dapat terjadi jika mengkonsumsi makanan lemak yang makanan yang mengandung lemak jahat sekian penambahan jawaban dari saya saya kembalikan kepada moderator terima kasih baik terima kasih penambahan jawabannya dari muliani kepada teman-teman yang masih ingin menambahkan jawaban dipersilahkan izin menambahkan moderator baik silahkan kepada Maimuna terima kasih atas waktunya disini saya akan menambahkan jawaban dari saudari Mutya Iza dan Mulyani Dwi ada pun mengkonsumsi terlalu banyak makanan berlemak dapat berdampak negatif pada organ perdaraan darah manusia yaitu lemak jenuh yang tidak ditemukan dalam daging merah mentega keju keju dan produk olahan daging dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah kolesterol jahat dapat menempel pada dinding arteri dan membentuk plak atherosclerotic yang dapat menyebabkan penyempitan dan pengerasan arteri kondisi ini dikenal sebagai atherosclerosis yang dapat menyebabkan penyakit jantung struk dan penyakit arteri parifer ada pun faktor yang dapat mengganggu mengganggu organ perdaraan darah manusia yaitu yang pertama ada merokok merokok nikopin dalam merokok dapat merusak dinding arteri dan meningkatkan risiko terjadinya atherosclerosis yang kedua yaitu kurang beraktifitas fisik dapat menyebabkan berat badan berlebihan tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol yang tidak sehat yang ketiga yaitu stres stres dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu perilaku tidak sehat seperti konsumsi alkohol atau merokok selanjutnya ada diabetes diabetes dapat menyebabkan kerusakan pada dinding arteri dan meningkatkan risiko terjadinya atherosclerosis dan yang terakhir yaitu ada tekanan darah tinggi tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada dinding arteri dan mempercepat pengerasan arteri untuk menjaga kesehatan organ perdanaan darah disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang dan sehat berolahraga secara teratur tidak merokok mengurangi stres menjaga berat badan dan memeriksa tekanan darah mungkin sekian penambahan materi dari saya jika ada kesalahan minta maaf terima kasih baik terima kasih kami ucapkan kepada Amin Muna baik kami kembalikan kepada penanya apakah penanya saudari Amandal Sustri memahami jawaban dari kelompok penyedi dan beberapa tambahan dari rekan-rekan tadi baik terima kasih kepada kelompok penyedi dan teman-teman yang juga menambahkan jawaban saya dapat menerima jawaban sekian terima kasih baik saya akan menjawab pertanyaan dari Ami Duinandarudeva bagaimana gejala-gejala gangguan kesehatan pada sistem peredaran manusia dan bagaimana cara mengasitasi gangguan tersebut gangguan sistem gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah manusia dapat menyebabkan berbagai gejala tergantung pada jenis gangguan dan tingkat keparahannya berikut contohnya yang pertama tekanan darah tinggi atau rendah tekanan darah tinggi atau rendah dapat menyebabkan sakit kepala pusing nyiri dada sesak nafas dan mual jika lebih parah bisa menyebabkan truk penyakit jantung penyakit jantung dapat menyebabkan nyiri dada sesak nafas kelahan pusing dan jantung berdebar arteklerosis arteklerosis adalah penyakit di mana plak menumpuk pada dinding arteri yang dapat menyebabkan pembangkutan pembekuan darah dan serangan jantung atau strok di jalannya dapat sakit dada kesulitan bernafas dan kelahan yang selanjutnya anemia anemia terjadi ketika tubuh tidak memiliki seludara merah cukup untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh di jalannya sesak nafas yang selanjutnya adalah farises farises adalah pembengkakan dan perluasan vena di kaki yang dapat menyebabkan rasa nyeri dan kelahan untuk mengatasi gangguan kesehatan pada sistem perdandara yaitu yang pertama mengadopsi atau melakukan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat berolahraga secara teratur tidak merokok dan menjaga kesehatan sistem perdandara yang selanjutnya yaitu menghindari stres stres yang dapat menyebabkan tekanan darah dan memperburuk kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah yaitu yang selanjutnya mengikuti pengobatan jika telah diagnosis atau gangguan kesehatan pada sistem perdandara sebaiknya melakukan pengobatan kepada dokter untuk menjalani pemeriksaan rutin agar tidak lebih parah yang terakhir melakukan tindakan pencegahan beberapa pencegahan seperti menjaga berat badan yang menjaga berat badan agar tidak obesitas atau kekurangan mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan membantu mencegah gangguan kesehatan pada sistem beradaan darah sekian jawaban dari saya kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Amir Rudeva dipersilahkan izin menambahkan moderator baik silakan pada saudari matiah terima kasih atas kesempatan yang telah moderator berikan tadi moderator juga sudah menjelaskan beberapa gangguan pada sistem peredaran darah tetapi ada beberapa juga yang belum tersebutkan oleh moderator salah satunya yaitu anterox klerosis anterox klerosis adalah kondisi ketika pembuluh darah menyempit dan mengeras akibat penumpukan plak pada tahap awal anterox klerosis tidak menimbulkan gejala apapun gejala baru muncul saat pembuluh darah sudah tertutup oleh plak sehingga tidak dapat mengalirkan darah ke organ atau jantung tubuh biasanya gejala anterox klerosis yang muncul berbeda-beda tergantung pada pembuluh darah mana yang mengalami penyempitan selanjutnya ada trombosis vena ada trombosis vena dalam atau ventrombosis atau DVT trombosis vena dalam atau DVT adalah kondisi ketika pembuluh darah vena tersebut oleh bekuan darah kondisi ini paling sering terjadi pada area bungkai DVT tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan karena bisa menyebabkan komplikasi serius berupa emboli paru selanjutnya yaitu ada iskemia iskemia adalah istilah medis yang digunakan jika jaringan tidak mendapatkan supaya oksigen yang cukup misalnya pada otot jantung iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner ada pun cara untuk menghindari atau pencenggahan dari terjadinya gangguan-gangguan pada peredaran darah yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah makanan yang ada konsumsi mengurus sistem peredaran darah dengan beberapa cara cabai kunyit dan sayuran berdaun hijau membantu meningkatkan nitrit oksigen dalam darah hal ini akan melebarkan pembuluh darah sehingga peredaran darah jadi lebih efektif selanjutnya yaitu ada hindari kebiasaan merokok menghindari kebiasaan merokok jadi salah satu cara melancarkan peredaran darah penggunaan rokok berdampak buruk bagi jantung karena mengandung berbagai bahan aktif berbahaya salah satunya nikotin selanjutnya itu menjaga berat badan ideal berat badan ideal akan melindungi anda dari risiko obesitas obesitas tidak hanya menghambat sistem peredaran darah tetapi juga memicu penumpukan plak pada pembuluh artari akibatnya anda akan berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kardiofaskular seperti serangan jantung dan penyakit jantung koronar selanjutnya yaitu ada olahraga rutin tubuh butuh lebih banyak pasokan oksigen agar fungsi tetap optimal selama berolahraga maka dari itu jantung memberikan respon dengan memumpal lebih banyak darah ke seluruh tubuh sehingga peredaran darah menjadi lebih lancar selanjutnya yaitu ada kelola stres ketika tubuh anda mengalami stres pembuluh darah akan mengalami penyempitan sehingga sirkulasi darah menjadi terganggu jadi untuk teman-teman kurangi stres jadi sekian penambahan mati dari saya saya serahkan kembali kepada moderator terima kasih baik terima kasih penambahan jawaban dari saudari Maria baik kami kembalikan kepada penanya bagaimana Amidu Nandarudeva apakah memahami penjelasan dari kelompok penyaji dan juga penambahan materi dari rekan-rekan tersebut baik terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji dan juga tambahan jawaban dari dia saya dapat memahaminya terima kasih baik pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Maria yaitu pertanyaannya protein plasma darah memiliki tiga bagian utama bisakah kelompok penyaji sebutkan dan jelaskan tiga protein plasma darah tersebut plasma darah terdiri terdiri dari tiga protein besar yang pertama albumin dua globulin tiga fibrinogen albumin adalah protein plasma yang terbanyak sekitar 55-60% tetapi ukurannya paling kecil albumin disintesis dalam hati dan bertanggung jawab untuk tekanan osmotik koloid darah keberadaan dalam plasma menciptakan kekuatan osmotik yang mempertahankan volume cairan dalam ruang paskular albumin berfungsi untuk menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi mengangkut jat-jat sisa dan memiliki peranan sebagai imunitas terhadap penyakit yang kedua yaitu globulin memintu sekitar 30% protein plasma globulin berfungsi untuk pembentukan antibody globulin adalah salah satu godongan protein yang tidak larut dalam air mudah terkoagulasi oleh panas mudah larut dalam larutan garam dan membentuk kendapan dengan konsentrasi garam yang tinggi globulin disusun oleh dua komponen yaitu legumin dan visilin menurut harrow et al 1992 ada tiga macam globulin alpha dan beta globulin disintesis dan menghati dengan fungsi utama untuk membawa likid beberapa hormon berbagai subtrak dan penting begitu yang ketiga yaitu gamma globulin atau imunoglobulin adalah antibody ada lima macam yang diproduksi jaringan limfosid limfosid dan berfungsi dalam imunitas yang ketiga yaitu fibrinogen yaitu membentuk 4% protein plasma dan merupakan jumlah yang paling sedikit dari jumlah semuanya disintesis di hati dan merupakan komponen esensial dalam mekanisme pembekuan darah saat terdiri luka benang-benang fibrin akan terbentuk dan membentuk benang-benang fibrin akan terbentuk dan membentuk nyaman untuk menjalaring sel darah dan mentupi luka salah satu tahap yang banyak digunakan untuk pembornian protein adalah pengendapan protein pengendapan ini dapat dilakukan dengan merubah kekuatan ionik pH penambah pelarut organik polimer dan penambahan garam garam yang efektif digunakan untuk pengendapan protein adalah garam yang multi anonik seperti sulfat sulfat fosfat dan citratus baik itu jawaban dari kami dari kelompok penyedih kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari wadiyah dipersilahkan izin menambahkan moderator baik saya ulangi kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan mergiah dipersilahkan izin menambahkan moderator baik silahkan kepada saudari rosy baik terima kasih atas kesempatannya moderator disini saya akan mencoba menambahkan sedikit pertanyaan jawaban untuk pertanyaan mergiah dimana pertanyaannya tadi tiga jenis yang pertama itu ada albumin dimana albumin adalah protein pengikat serum utama tubuh albumin merupakan protein yang sangat penting untuk tubuh albumin berfungsi untuk mengendalikan tekanan osmotik pada darah albumin juga dapat menarik air dari luar kapilar darah selanjutnya itu ada fibrinogen fibrinogen adalah kompleks glikoprotein yang dibuat di hati dan dialirkan bersamaan dengan darah fibrinogen berfungsi sebagai salah satu bahan yang digunakan untuk pembekuan darah dalam pembekuan darah fibrinogen akan dikonversi menjadi syarat fibrin dan membentuk jala di bagian yang terluka fibrin semakin kuat apalagi semakin banyak platelet yang bertumbuk di atasnya platelet dan fibrin ini nantinya akan membentuk kulit baru dan menutupi bekas luka yang terakhir itu ada globulin adalah sekelopok protein dalam darah globulin ini dibuat di hati oleh sistem kekebalan globulin memainkan peran penting dalam fungsi hati pembekuan darah dan melawan infeksi atau sebagai antibody ada empat jenis utama globulin mereka disebut alpha 1 alpha 2 beta dan gamma sekian penambahan jawaban dari saya saya kembalikan kepada moderator apakah suara saya tadi terdengar teman-teman terdengar dengan jelas Rosy baik sekian penambahan jawaban dari saya saya kembalikan kepada moderator masih mute Cici maaf maaf baik terima kasih penambahan jawaban dari Rosy Ramadhani kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban pertanyaan dia diperselahkan saya izin menambahkan jawaban moderator baik silahkan kepada mensi diperselahkan baik saya izin menjawab pertanyaan dari Mardia menambah jawaban dari Mardia misalnya pada albumin 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 membentuk sekitar 60% protein plasma total dan sisanya terdapat di ruang ekstrasel hati menghasilkan sekitar 12 gram albumin per hari yaitu sekitar 25% dari semua sintesis protein oleh hati dan separuh jumlah protein yang disekrisikan sintesis albumin berkurang pada beragam penyakit terutama penyakit hati selanjutnya globulin globulin disusun oleh dua komponen yaitu logumin dan visilin menurut Soehardi tahun 1989 menambahkan bahwa dengan ultrasentrifugasi ditemukan protein utama golongan 2S 7S 11S dan 15S fraksi terbesar adalah globulin 7S yang merupakan glikoprotein protein globulin dapat mencapai 70% dari fraksi 15S dari total protein fraksi 11S sampai sekarang baru dikenal sebagai protein tunggal sedangkan fraksi 15S belum dapat diidentifikasi senyawa penyusunnya baik sekian penambahan jawaban dari saya saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih penambahan jawabannya dari Missy Nipul baik kami kembalikan kepada penanyaan Madhiyah apakah dapat memahami jawaban dari kompok penyaji dan penambahan dari Missy dan juga Rosy terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dari kompok penyaji yaitu Cici Anugrah dan penambahan materi dari Rosy Ramadhani dan juga dari Missy Neto saya dapat memahami terima kasih baik terima kasih dengan berakhirnya penambah jawaban dari Missy Neto tadi maka berakhir pula presentasi kita pada sore hari ini saya perwakilan saya perwakilan dari Pompok 3 mata kuliah anatomi visiologi rentumbuhan eh Anfisman jika kami salah kata dan salah ucap serta salah tindakan kami mohon maaf wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum baik terima kasih Cici sama-sama apakah mau di screenshot atau tidak iya mando mando SS mando eh rekamannya belum matiin tolong satu dua sabar dulu mando okejilbab rekamannya matiin dulu coy iya sabar kalau not